Pancasila Bulan Juni adalah bulan lahirnya Pancasila, menjadi salah satu mementung utama bangsa Indonesia. Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945, yang merujuk pada lima pilar dasar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan hingga saat ini menjadi pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia harus terus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Disinilah peran ideologi Pancasila sebagai dasar negara menjadi penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan toleran. Pancasila harus tetap menjadi jiwa yang dipahami dan dijalankan oleh generasi penerus bangsa, untuk memastikan Indonesia berjalan ke arah yang tepat. Bulan lahir Pancasila juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Seluruh komponen bangsa, termasuk anak-anak juga memiliki andil dalam memperkokoh persatuan menuju Indonesia yang tangguh. Ideologi Pancasila harus didanamkan pada anak sejak dini, agar Pancasila ini langsung masuk pada jiwanya. Rasa toleransi, berbagi, dan gontor royong yang tinggi harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak penerus bangsa. Keadaan saat ini membuat kita sedikit tergoyahkan dari berbagai hal. Akan tetapi dengan semangat berbagi dan bergontor royong, kita dapat membuat bangsa Indonesia menjadi tangguh. Berbagai cobaan bencana telah kita lalui dengan membantu antar sesama. Semangat berbagi memiliki pengaruh yang sangat besar, demi menjadikan Indonesia yang lebih tanggung. Tanpa memandang suku, budaya, dan agama, kita tetap harus bersama, sehingga rasa jiwa ideologi Pancasila tetap ada di jiwa kita. Kita hidup bersama di Indonesia yang memiliki asas Pancasila. Pancasila membuat kita bersatu hingga saat ini, dan juga kita saling menghargai antar sesama. Indonesia selalu damai dan tangguh dengan kita hidup berdampingan antar sesama, sama-sama saling membantu, berbagi, dan bergontor royong. Itulah Indonesia, dengan penuh keberagaman. Maka dari itu, mari kita tanamkan rasa ideologi Pancasila pada anak-anak sejak dini, sehingga mampu membawa Indonesia semakin tangguh dan damai, dan pastinya menjadi Indonesia yang maju. Terima kasih telah menonton!